Pembesar pasca pandemik virus corona atau COVID-19 selain masker, kini antiseptik juga langka di pasaran. Kebutuhan antiseptik meningkat 50% dan menyebabkan harga naik. Sejumlah pembeli terkejut saat mendapati antiseptik di pasar Prambuka, Jakarta Timur mengalami kenaikan harga. Selain masker, antiseptik menjadi barang yang diburu pasca merebaknya virus corona. Pedagang pun mulai resah karena kurangnya pasokan dari distributor. Antiseptik pencuci tangan yang diburu warga berupa cairan gel. Kenaikan harga untuk cairan antiseptik di pasar Prambuka mencapai 50%. Kalau kenaikan harga jadi otomatis karena hampir sistem ekonomi pasar gitu. Makin susah barang dicari, otomatis jadi naik gitu kan. Nah jadi tadinya berkisar Rp30.000, sekarang menjadi Rp70.000-Rp90.000. Yang harganya tadinya Rp100.000, jadi Rp150.000 sampai dengan Rp200.000. Karena barang itu susah sekali didapat. Ya udah mulai susah dicari juga lah, udah mulai susah dicari. Udah mulai susah dicari harganya juga, ya udah naik lah. Untuk harganya sendiri gimana? Udah ada kenaikan pak. Pedagang berhadap pasokan antiseptik maupun masker bisa kembali normal seperti setiap kalah. Dari Jakarta, Rian Rahman, AI News, melaporkan.